Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja ya jadi ada berita nih mengenai pengajuan Bitcoin ETF ya Ini semakin memanas teman-teman ya semakin memanas karena ada berita ya disini POM Liano ya atau ini POM Liano ini POM Investment teman-teman ya pemiliknya namanya POM Liano ya Dia mengatakan Bitcoin adalah aset berkinerja terbaik ya dan disini Wall Street juga menuntut akses sementara SEC menghadapi di lima persetujuan ETF ya teman-teman Kayaknya ke bawah FOMO juga ya takut FOMO ya FOMO itu takut ketertinggalan ya Karena kalau kita lihat disini untuk harga Bitcoin sudah menjebol Rp31.000 Otomatis instansi besar ya sudah mulai berpikir nih wah ini kalau SEC gini terus gak bisa nih Soalnya kan si Wall Street juga pengajuan bos ya Tapi mereka punya sebelumnya Wall Street punya ya Tapi ya sekali lagi harus kalau mau jualan ya harus sain dari SEC Dan kemarin semua kaget karena ada isu beredar ya isu dan ini fake ya Karena si Gary Gensler ini ya bos SEC ya dia resign katanya Tapi semoga sih ya semoga resign karena banyak malahan yang pengen dia dipecat bukan resign ya Beda kalau dipecat itu gak hormat ya gak terhormat ya kalau resign ya masih terhormat lah ya Tapi ini cuma berita fake ya kemarin yang beredar Tapi ya dengan seperti ini ya ke bawah nih untuk marketnya Waduh Gary Gensler tumbang nih gini 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 ya terjadilah FOMO Orang semua pengen instansi besar khususnya ya pengen langsung masuk ya Tapi sekali lagi SEC SEC itu saya mau tekankan ya ini kayak Bapak Pepti ya kalau di Indonesia ya Jadi kalau orang mau buat exchange ya jadi si Blackrock si Katadel si Fidelity ya Wall Street Mereka mau jualan-jualan sama kayak di Indonesia ya Kalau mau buat exchange berjualan kripto harus ada laporan ke Bapak Pepti Bapak Pepti gak sain gak bisa exchange tercipta ya Begitu juga dengan yang terjadi saat ini dengan mereka semua ya Kita bahas yang pertama dulu teman-teman ya sampai angkat bicara si Siapa namanya Bos dari POM Investment ya jadi dia melihat Bitcoin sebagai aset berkinerja terbaik Tanpa dibakar lagi sama dia ya pada tahun 2023 Meskipun ada hambatan peraturan ya mencatat bahwa Wall Street dengan penuh semangat menunggu persetujuan ETF Menurut Anthony POM Liano Pendiri POM Investment ya dia ini Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai aset dengan kinerja terbaik pada tahun 2023 tentu saja ya Dan kalian bisa cek beritanya ya di Squawk Box ya Untuk di Twitter ini gak fake ya atau bukan hoax kalian bisa cek langsung Nah disini ada mengklarifikasi attack ya ada attack ya atau ada hashtag lah ya Tidak memadai ya jadi sempat viral ya jadi jawaban dari SEC kemarin di 5 hari kemarin kalau saya gak salah Lagi viral di Twitter hashtag itu ya tidak memadai Jadi pengajuan ini katanya SEC ya ini gak memadai ya pokoknya banyak alasan Ini gak boleh sih intinya gak boleh Tapi disini teman-teman kita melihat Wall Street gak diam saja karena dia perusahaan besar juga teman-teman Disini sampai disoroti oleh POM Liano ya POM Liano juga menyoroti meningkatnya permintaan Bitcoin dari Wall Street ya Oke ini menunjukkan bahwa industri keuangan sangat ingin ya Ini menunjukkan industri keuangan ini sangat ingin mendapatkan akses ke pasar kripto Dia menyatakan bahwa SEC sekarang menghadapi tentangan untuk menentukan aplikasi mana yang akan disetujui Dan bagaimana memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke Bitcoin melalui ETF Dia menekankan bahwa persetujuan ETF spot Bitcoin sangat dinantikan Dan begitu itu terjadi modal yang signifikan dalam miliaran dolar diharapkan mengalir ke pasar Ingatlah bahwa seorang kontributor Forbes ya atau Forbes ya Baru-baru ini memproyeksikan gempas nilai 15 triliun dolar Wow Di pasar kripto ya mengingat pengajuan ETF baru-baru ini seperti yang laporkan oleh Crypto Basic Jadi ini lagi rame teman-teman ya Tapi kalau menurut saya pribadi Dari awal sih memang agak susah teman-teman ya Karena ini mau melewati SEC Hanya SEC nih teman-teman ya Kayak Indonesia Hanya perlu Bapupti ACC semua terjadi ya Jadi ini penting sekali Tapi menurut saya kalau ditekan terus sama lembaga-lembaga atau institusi investment ya Seperti BlackRock, Fidelity, Wall Street dan lain-lain Kalau ditekan terus pasti ini bisa di ACC ya Bisa di ACC Minimal ya Apa namanya ini saja ya Soalnya di Indonesia juga banyak yang diregulasi Banyak yang diizinkan Bapupti Tapi dibatasi Ya cobalah ya Kalau SEC dia izinkan Tapi batasi Oke setelah kalian 5 perusahaan ini Minta untuk Bitcoin Spot ETF ya Kalian 5 aja Gak boleh ada lagi Kayak Indonesia kan gitu Indonesia cukup 25 exchange yang ada di Indonesia Cukup 25 exchange kripto yang ada di Indonesia Itu izin Bapupti di tahun 2021 akhir ya Eh sorry 2022 awal ya Jadi di Indonesia ini sudah gak bisa dibuat exchange Semua perusahaan sebesar apapun ya Gak bisa buat exchange sekarang di Indonesia Ya kasus ini terjadi di Di apa namanya Di luar sana ya Di Amerika tentunya Saya berharap sih gini ya SEC lakukan saja Iya dia sign ya Dan selesai itu cukup kalian aja Gak ada yang lain ya Supaya ya market semakin baik teman-teman Menurut kalian bisa gak ya kira-kira SEC mengabulkan ini semua ya Atau tunggu dulu sih Gary out dari SEC Tapi kayaknya Kalau Gary out dari SEC teman-teman Ini bisa terjadi ya kayaknya Soalnya Gary Gensler ini dia Bukan kong kali kong ya Gary Gensler ini teman baik sama Peter Schiff Sama-sama emosi terhadap kripto ya Sama-sama gak suka kripto Tapi awalnya mereka pemain kripto berat ya Mereka investor bitcoin Peter Schiff kita tahu ya Dia investor bitcoin Ketika dia sudah cuan banyak Punya uang banyak Dia berpindah Dia ke emas Akhirnya sekarang dia nge-food bitcoin Dia fomo-in emas Nah Gary Gensler ini Dulu melamar kerja Ke CZ Ke Binan ya Tapi ditolak ya Makanya jadi benci dia sekarang sama kripto Jadi Ada alasan-alasan Sehingga mereka itu Agak ini ya Agak Kurang seneng sama kripto ya Terutama untuk bitcoin Ada yang bilang dendam pribadi lah Tapi ya Apapun itu ya Kita tetap berfokus pada market saat ini Karena ingat ya Ini aset Blockchain ya Jadi semua orang bisa memilikinya Tanpa instansi pun Kripto masih bisa diperdagangkan Ya cuman sih ya Orang push ya Terhadap ETF blockchain Bitcoin ETF spot ya Mereka Push terus teman-teman Karena ya Biar cepat naik Walaupun Sorry Kalaupun tidak ada Permintaan-permintaan seperti ini Teman-teman ya Bitcoin itu tetap akan naik Karena ya Aset blockchain ya Semua bisa beli Ya Buktinya kalau seandainya diizinkan Untuk di Apa namanya Di asesnya oleh SEC ya Kita di Indonesia juga Belinya bukan melalui mereka kan Kita juga beli di exchange kita ya Jadi ini Masalah regulasi saja menurut saya Menurut kalian gimana Adakah kalian punya Kelukesah atau apa Silahkan drop komen teman-teman Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Selamat menikmati ya